Hai kenapa karena saat dia kampanye setiap mempunyai rakyat duduk di masyarakat bahkan mereka menawarkan program ya setelah program dia agak masih kuat karena sakit ini diberi oleh rakyat itu adalah bagian dari suatu spekulasi yang mereka lakukan Bagaimana apa yang saya tahu 60 juta pergurung rakyat 60 juta pergurung rakyat 60 juta pergurung rakyat 60 juta kalau satu awal rakyat menghasilkan satu daya hari itu kecuali 20 juta kalau lima tahun yang mencapai 3,6 juta kalau 575 jutaan berapa buit rakyat ini mereka tapi mana buktinya satu yang punya kurang saya aduh mempunyai ciri apa yang punya kurang rakyat aduh mempunyai apa yang punya kurang rakyat ada yang masyarakat saya Atau kita ke depan ini bagaimana kita akan berikan kasih kota Islam semua jadi semua jadinya apa kita lihat kalau saya sangat jelas kalau implikasi bahan-bahan sangat jelas kalau memang belum pakai komnasan dan hak mana mari kita pakai komnasan kenapa? karena jelas, tindakan bahan SKND itu juga melakukan hasil si manusia dalam tahun 1986, tahun 2000 pasal 7 Rupi melancang perberatan terhadap semua orang secara masa kalau kita berbicara kalau kita berbicara kalau kita berbicara kalau kita berbicara diskusi-diskusi bagaimana selesai mari kita berbicara selusi yuk kita turun ada masyarakat kita buat banner dewan penggiatan rakyat Republik Indonesia kita tiga hari sepuluh minggu kita berhari baru kita kaya hati buat kawan penggiatan rakyat Republik Indonesia mana jadi kita berbicara kita berbicara kepada kami memberi uang memberi penas setelah kami dorong bodoh anda hanya dimati yang pernah datang bodoh dia mencari duit inilah ekskasi kenapa mereka saya tidak heran kenapa? kenapa? karena menyesuaikan kalau sehari ini agar semua ada ekonomi akan berjalan dengan masyarakat secara memositu berjadikan mungkin saat ini ada yang tahu saat hari ini bagaimana hasil dapat konsumsi orang 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 yang terjadi dikonsumsi lima serta tiga dua dua konteknya bagaimana mengubah konsep bahasa ini kepada tiga dunia dan tiga orientasi seperti yang bagaimana dikatakan Pak Buda belanjir sebagai dokter adat Pak Kebong adalah korporat internasional dan korporasi kumpulan investor kumpulan pemilik modal milion yang tertabut dalam sebuah organisasi world organization bagaimana akhirnya menetap bahasa kita ke arah tiga dunia dan tiga orientasi maka sangat terang korporat dan sebuah milikan hanya ada tiga kalau dia punya kepretan dia akan jadi kapitan dikontasi kalau dia punya modal dia akan jadi kapitan seorang bodoh kalau dia seorang